Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut satu, Bapak Rituan Kamil akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut tiga, Bapak Pramono Anung dan Bapak Ranokarno atau Sidul. Oke? Kami persilahkan kepada Bapak Rituan Kamil untuk berbicara waktu satu menit. Untuk bertanya. Oh ya, sederhana aja. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, saya dapat curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, dihitungan bulan-bulan terakhirlah kira-kira begitu. Nah, untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK. Bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya kira sesederhana itu aja, terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Cukup. Baik, kami persilahkan pasangan calon nomor tiga, Bapak Pramono Anung dan Bapak Arano Karno untuk menjawab. Dua menit, Bapak silahkan. Mohon maaf, satu menit atau dua menit? Dua menit. Kang Emil yang saya hormati, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama, bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami, kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian, Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi Gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, dua hari di kantor, tiga hari di rumah dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah, apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini, ada tempat penyalurannya. Untuk itu, konselingnya 24 jam. Gak perlu capek-capek naik apa saja, cukup detail pun 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa. Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para Gen Z ini, saya ini diajarin karena Maju Gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya. Yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Carvide. Ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z. Dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut satu. Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut tiga. Waktu sudah satu menit. Silahkan Pak. Ya, jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Rido kami menambahi secara teknis. Kalau mereka kena PHK, pasangan Rido akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama tiga bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah. Jika Anda kena PHK. Kedua, setuju. Work from anywhere. Bedanya, insya Allah pasangan Rido akan memperbanyak co-working-co-working yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya. Karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital. Ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Bisa dimana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Rido. Oke, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul menanggapi pernyataan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu ada satu menit. Secara prinsip, bagi Gen Z, mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal yang kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada. Terima kasih. Maturnuun. Bapaknya masih ada? Maturnuun. Oke baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut tiga untuk kembali ke tempat. Nomor urut satu tetap di sini.